Hai Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel aku Greenlia Galeri Gudanya Tutorial Menjahit Di video kali ini aku mau berbagi Tutorial cara mempermak Baju ya teman-teman, ini baju yang sekarang Aku pakai, ada beberapa Hal yang akan aku permak kali ini Ada 3 bagian yang akan Aku kecilkan, nah sebenarnya Baju ini ya teman-teman, ada Talinya dan ini talinya Kalau digunakan gak terlalu Kelihatan besar bajunya Kayak gini ya teman-teman, tapi Di bagian belakang itu bisa jadi gelembung Karena depannya kita press Dan di bagian belakang itu punya sisa Nah biar rapi Hal pertama yang mau aku permak Yaitu ya teman-teman, ini bahunya Kelebaran, udah sampai turun kali Itu teman-teman bisa perhatikan Nah yang kedua yang akan aku permak Ataupun aku kecilkan adalah Bagian kerung lengannya Aku gak terlalu suka Yang terlalu lebar ya teman-teman, jadi Mau aku kecilkan sekitar 2 cm Dan yang terakhir yang mau aku permak Adalah yang bagian badannya Teman-teman, untuk di bagian badan Juga akan aku kurangi 2 cm Namun sebelum masuk ke tutorial Jangan lupa dukung dulu channel ini ya teman-teman Dengan cara like, subscribe, dan juga share sebanyaknya ya Oke mari masuk ke tutorial Nah yang pertama yang harus dilakukan Buka tangan sebelah kiri Dan tangan sebelah kanan Sisikan tangan yang udah dibuka Kemudian ukur Mulai dari bahu sebelah kiri ke bahu sebelah kanan Diukur Nah jika udah Tinggal kita tentukan berapa yang akan kita kurangi bahunya Balikan badan bagian dalam ke bagian luar Seperti ini Untuk ukuran bagian bahu sebelah kiri dan sebelah kanan Aku gunakan 12 itu udah termasuk kampu ya teman-teman Jadi tinggal ditandai saja Baik sebelah kiri dan sebelah kanan seperti ini Diukur mulai dari sudut leher ke bagian ujung bahu Nah ukurannya aku gunakan 12 cm Untuk di bagian badan Mulai dari tanda jahitan Itu masuk ke dalam 2 cm Tinggal teman-teman tandai Seperti ini Nah langkah selanjutnya Tinggal ambil roll siku Lalu dibentuk kembali ke rung lengannya Nah setelah dibuat ke rung lengan Sekarang lipat 2 bagian baju Ketika melipat Jangan lupa ukurannya harus sama Bagian atas dan bagian bawah harus benar-benar rapi Jadi benar-benar harus kita rapikan Kita tata agar ukurannya sama Nah jika udah tinggal digunting sesuai dengan pola yang udah kita buat Untuk badan bagian depan Sebelah kiri maupun sebelah kanan Digunting 1 cm Masuk ke bagian dalam Selanjutnya untuk bagian badan Siapkan roll body Lalu buat garis Dan tetap ukurannya 2 cm Dan cara menggarisnya seperti ini ya teman-teman Untuk di bagian bawahnya dilansam Lakukan hal yang sama ke badan bagian sebelah ya Untuk bagian tangan sama dengan ukuran badan Juga dikurangi 2 cm dari jahitan Jangan lupa ditandai seperti ini Selanjutnya buat garis lansam Mulai dari atas sampai bawah ya Melansam itu artinya ya teman-teman Mulai dari atas besar dan di bagian bawah kecil seperti ini Setelah ditandai bagian badan dan bagian tangan Langkah selanjutnya jahit bagian badan sebelah kiri maupun sebelah kanan Lanjut jahit bagian tangan sebelah kiri maupun sebelah kanan Nah tangan yang udah dijahit bagian samping Untuk bagian kerung lengannya yang akan dijadikan bagian depan Itu dipotong 1 cm lebih rendek daripada bagian belakang Langkah terakhir balikkan tangan ya teman-teman Ke bagian luar Lalu dimasukkan ke bagian badan seperti ini Nah jumpanya bagian cantik sama cantik seperti ini ya teman-teman Untuk di bagian depan itu kita majukan 1 cm dari tulang bagian samping badan Kemudian jika udah pas tinggal dijahit sekeliling Nah jika teman-teman gak suka bagian tangannya itu maju 1 cm daripada bagian badan Maka ketika memotong kerung lengan gak usah dikurangi 1 cm ke bagian dalam Cukup samakan saja antara bagian kerung lengan depan dan bagian belakang itu sama Selesai Nah ini hasilnya ya teman-teman Setelah dijahit dengan beberapa langkah Dan sekarang udah terasa lebih nyaman Udah gak kebesaran lagi Jadi sekian dulu tutorial kali ini ya teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa dipraktikan jika teman-teman memiliki baju kebesaran ya Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya Assalamualaikum Bye